Sebelum tonton videonya, dukung kami untuk terus berkarya dengan cara klik subscribe dan tekan tombol loncengnya. Timnas U19 direncanakan terbang ke Thailand pada 20 Januari 2020 setelah menggelar rangkaian kegiatan seleksi di Stadium Lubawamukti yang digelar sepanjang 13 hingga 17 Januari 2020. Pemusyataan latihan di Thailand akan diikuti oleh 30 pemain terbaik dari 59 pemain seleksi. Fase seleksi Timnas U19 akan selesai pada hari Jumat 17 Januari 2020. Kemudian peserta seleksi yang lolos akan dirampingkan menjadi 30 pemain dan berhak mengikuti pemusatan latihan di Thailand. Timnas U19 dipersiapkan untuk mengarungi turnamen AFF U19 yang akan berlangsung di Indonesia beberapa bulan ke depan. Agenda pemusatan latihan tersebut dilakukan sebagai bekal Timnas U19 Indonesia. Jelang tampil di Piala Dunia U20 2021. Salah satu agenda tim pelatih Timnas U19 Indonesia juga merencanakan akan menggelar pemusatan untuk fokus meningkatkan VO2max pemain di Thailand. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong berencana pergi ke Italia untuk melihat perkembangan para pemain Garuda Select yang sedang mengikuti pemusatan latihan. Hal itu dilakukan Sintayong untuk mempersiapkan pemain-pemain yang layak untuk ikut pemusatan latihan Timnas U19 Indonesia. Pertama kali yang saya lihat adalah kemampuan masing-masing pemain dan memang pastinya dilihat juga pengorbanan diri dan daya juang mereka di lapangan. Itu yang akan terus dilihat dan dipantau hingga hari Jumat nanti. Sintayong selaku manajer pelatih Timnas Indonesia mulai memahami bagaimana para pemain. Ia pun sudah punya rencana soal filosofi sipak bola yang akan ia terapkan pada tim. Saat ini belum bisa saya terapkan di TC. Namun saya memang suka permainan sipak bola praktis. Maksudnya mengandalkan umpan-umpan pendek dengan sesekali long pass, kata Tayong. Tim juga harus bisa membuat pertandingan selalu menang dan sampai di TC Thailand pun akan siap-siap untuk perbaiki itu semua yang ada saat ini secara peran lahan katanya. Terima kasih telah menonton!